Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pemirsa, selamat berdama kembali Bersama saya, Jidanul Almadani Untuk mengabarkan berita-berita terbaru Langsung saja kita ke informasi pertama Intro Update Corona, pada tanggal 14 Januari 2021 Kasus positif bertambah menjadi 11.557 kasus Totalnya menjadi 869.600 kasus Baiklah pemirsa, inilah informasi sengkatnya Jumlah kasus positif Corona di Indonesia mencatat ekor baru Dengan penambahan 11.557 kasus baru Pada Kamis 14 Januari 2021 Dari penambahan ini, total kasus terkonfirmasi positif Corona Di Indonesia per 14 Januari 2021 Pukul 12.00 waktu Indonesia Barat Sebanyak 869.600 kasus Sementara itu, ada penambahan kasus sembuh Sebanyak 7.741 orang Sehingga total kasus sembuh Sebanyak 711.205 orang Sedangkan kasus meninggal dunia Bertambah 255 kasus Sehingga total kasus meninggal dunia Sebesar 25.246 kasus Kemudian, pemerintah juga mengumumkan Ada 64.602 orang yang saat ini berstatus suspek Sejak pandemi, kasus COVID-19 sudah ada di semua provinsi Atau 34 provinsi dari Aceh hingga Papua Secara khusus, sudah ada 510 kabupaten atau kota Dari 34 provinsi yang terdampak penularan virus Corona Pemerintah tekankan pentingnya penerapan protokol kesehatan Dalam kehidupan sehari-hari Apalagi di masa pandemi COVID-19 Karena ini menjadi salah satu kunci Untuk menekan peningkatan Jumlah kasus positif Corona Dengan menjaga jarak Menggunakan masker Dan rajin mencuci tangan Diharapkan mampu mencegah penularan virus Corona Baiklah permisa Selanjutnya ke informasi kedua Bintang Liga Indonesia era 2000-an yang kini jadi pelatih Inilah informasi sekatnya Belasan tahun yang lalu Para pelatih ini adalah bintangnya Liga Indonesia Tidak terasa waktu berjalan begitu cepat Dan membawanya menggeluti profesi yang tidak jauh dari lapangan hijau Sebagai pelatih Aji Santoso masih eksis di Liga Indonesia era 2000-an Aji membela Persi Malang dan Arema Malang Sebelum gantung sepatu pada 2004 Setahun berselang Aji memulai karir barunya sebagai pelatih Ia menangani timnas Indonesia U17 selama setahun Aji lalu melangang buana ke beberapa tim lokal Sebelum berlabuh ke Persik Kediri pada tahun 2009 Hingga timnas Indonesia U23 pada 2012 Dia bahkan sempat menjadi karakter timnas senior pada setahun yang sama Aji kembali dipilih sebagai pelatih timnas Indonesia U23 pada tahun 2015 Sebelum hijrah ke Persela Pelambungan pada tahun 2016 Lalu ke Arema FC pada tahun 2017 Pada tahun 2018 Aji kembali ke Persela Sebelum menemukan pinangan PSI M.S. Jakarta Untuk putaran pertama Liga 2 pada tahun 2019 Memasuki putaran kedua kompetisi Aji memilih menerima tawaran Persebaya Surabaya Klub Kebanggaan bonek itu masih dilatihnya sehingga saat ini Sebagai pemain Aji menyebut dua pelar Liga Indonesia bersama Persebaya pada tahun 1956-1997 Dan PSM Makassar pada 1999-2000 Dia juga pernah sekali merengkuh trofi Gala Tama dengan Arema Malang pada tahun 1992-1993 Setelah Banting Setri menjadi pelatih Pencapaian terbaik Aji yaitu mengantar Persebaya sebagai runner-up Liga 1 pada tahun 2019 Dan mempersembahkan Arema FC gelar Piala Presiden pada tahun 2017 Aji sebenarnya pernah mengantar Persebaya pada tahun 1927 Hingga puncak klasemen Liga Primer Indonesia pada tahun 2011 Namun kompetisi breakaway Liga tersebut kolaps di tengah jalan Baiklah permisa berita tadi menutup acara kali ini Saya Haji Danul Al-Madani mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih